Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Peminggir Sarawak TV? Saat ini saya tengah berada di lapang rektorat kampus BU Randevata Palembang Tepatnya pada hari ini, Kamis 2 Mei tahun 2024 Dalam acara Apel Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024 Berikut liputannya Apel Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024 Diselenggarakan di lapangan rektorat kampus BU Randevata Palembang Pada Kamis 2 Mei 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh rektor U Randevata Palembang Wakil rektor 1, Wakil rektor 2, Wakil rektor 3 Serta segenal sivitas akademika U Randevata Palembang Profesor Dr. Nyayu Hodija SAG MSI Selaku rektor U Randevata Palembang Mengatakan bahwasannya 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan Dalam perjalanan kami di Kementi Buristek Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar Semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan Yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia Pendidikan nasional tentu ini sangat bermakna Pendidikan di negara kita sudah lebih maju dan berkembang Sekarang pendidikan kita sudah banyak kemajuan Dari sisi sarana dan prasarana Kualitas pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan Namun masih ada hal-hal yang harus dievaluasi untuk depannya Ya, jadi Alhamdulillah hari ini kita memperingati Sebuah satu hari yang istimewa Hari pendidikan nasional Yang tentu ini sangat bermakna Bagaimana ke depan Pendidikan di negara kita bisa Lebih maju, lebih berkembang Sebenarnya kan sekarang Alhamdulillah sudah banyak kemajuan Dari sisi sarana-prasarana pendidikan Kualitas pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan Sudah demikian pesat ya, berkembang Namun juga memang masih ada PR-PR Yang harus kita perbaiki ke depan Dan tentu saja momentum hari pendidikan ini Kita menjadikan sebagai sebuah langkah awal Untuk kita memperbaiki hal-hal yang belum baik tadi Kalau Ibu di era seperti digitalisasi seperti sekarang Bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dalam pendidikan Untuk mencapai pengalaman belajar yang lebih baik? Ya, jadi kita paham bahwa sekarang kan Eranya sudah era teknologi ya Sekarang tidak ada lagi sih Seaktivitas manusia itu tidak menggunakan teknologi Terutama IT ya Sehingga kemajuan teknologi ini bisa dikatakan Sesuatu yang sifatnya imperatif Sesuatu yang tidak bisa kita hindari Sehingga yang bisa kita lakukan adalah Bagaimana memanfaatkan teknologi itu Untuk kepentingan kita Untuk kemajuan kita Dalam proses pekerjaan kita Termasuk salah satunya dalam proses pendidikan Jadi teknologi ini kita bisa maksimalkan Kita gunakan bagaimana ke depan Agar pendidikan kita lebih maju Lebih berkualitas Sehingga bisa melayani dan menghasilkan Sumber daya manusia yang akan membangun Indonesia Di masa yang akan datang Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan Saya Marta Rani dan tim yang bertugas Melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!